Intro Bertempat di Aula Barat Gedung Sate pada 4 April 2016 dilaksanakan pelantikan pejabat Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizuar beserta istri Ergi Selawati Mizuar turut hadir dalam acara pelantikan tersebut. Ahmad Heriawan dalam sambutannya mengungkapkan rotasi jabatan merupakan penyegaran organisasi. Harapannya kepada para pejabat yang dilantik agar dapat menjalankan amanat dan ia juga mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk tak lupa mesosialisasikan hasil kerja agar diketahui oleh masyarakat. Sekarang tambah perbanyak asal 1260. Eselon 3, Eselon 4, tahun 158. Makanya kan sekarang kekosongan itu kan masih usia perpanjangan jarang gitu ya. Nanti mungkin tahun 2017 baru ada Eselon 3, Eselon 4 yang cukup banyak. Benciw. Sudah, utarannya sudah senormal lagi. Ya tentu bergeser. Selain itu Ahmad Heriawan juga menyampaikan terima kasihnya kepada para pejabat yang telah dirotasi atas dedikasinya dan terus berinovasi. Kerja keras dan loyalitas kepada negara merupakan dua hal penting yang menjadi pesannya kepada para pejabat di Lantik Dari Bandung, Jobar Prof Muartakan